Kasus hukum Bupati Garut yang menikahi Fani Optora dan kemudian menceraikannya hanya dalam waktu 4 hari bisa saja telah selesai setelah Fani melakukan perdamaian dan mencabut laporannya ke pihak kepolisian. Namun, proses politik diperkirakan masih akan terus bergulir. Kemarin, DPRD Garut telah membentuk panitia khusus atau pansus yang akan menyelidiki dugaan pelanggaran etika Acing Fikri sebagai pejabat publik. Selain pansus, pihak Kementerian Dalam Negeri juga sudah menerjunkan tim yang akan melakukan investigasi dan verifikasi terkait kasus pernikahan siri kilat yang dilakukan sang bupati. Temuan dari tim investigasi itulah yang nantinya akan digunakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam menentukan nasib Acing selanjutnya. Tidak takung tangguh, kontroversi nikah kilat bupati Acing Fikri juga mendapat sorotan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendesak kasus ini diselesaikan secara cepat dan seadil-adilnya. Jangan dianggap sepele persoalan ini, saya minta ditangani dengan tepat dan tulas, tapi tidak perlu secara emosional, namun mendidik. Yang itu memberikan ketegasan kepada semua orang normal, kita dan tata krama perlu ditegahkan di negara-negara ini. Masalah yang tengah menerpa Acing Fikri ternyata tak hanya sebatas pernikahan kontroversialnya. Kepolisian daerah Jawa Barat cuma besok akan memanggil Acing yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemerasan terhadap seorang politisi bernama Asep Rahmat Kurniajaya. Kasus penipuan dan pemerasan itu terjadi saat Asep berniat melamar sebagai wakil Bupati Garut yang ditinggalkan di Kicandra. Saat itu, Acing dan salah seorang temannya meminta uang jaminan sebesar 250 juta rupiah. Bahkan sesaat sebelum pengumuman, Acing kembali meminta uang. Satu hari menjelang palipurna, saya dihubungi baik oleh SMS Bupati maupun oleh timnya. Ternyata Pak Bupati untuk menandatangani dua nama nominasi bakal calon ini meminta 1,4 miliar. Nah sejak itu saya merasa sudah menjadi korban penipuan yang 250 juta itu. Kini, suasana di Garut juga semakin memanas setelah muncul demonstrasi tandingan dari sekelompok masa yang mendukung Bupati Acing Fikri. Masa pro-bupati berusaha mendekati kantor DPRD tempat masa kontra Bupati menggelar aksi. Mereka terus berorasi menyatakan dukungan terhadap Bupati Acing Fikri, serta menuntut pansus DPRD Garut dibubarkan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dan pengunjuk rasa saat masa pro-Acing berusaha mendekat ke kantor DPRD. Masa pro-Acing mendesat pansus kasus pernikahan kilat Acing segera dibubarkan. Sementara itu, barisan masa yang menuntut Bupati Acing Fikri mundur telah bertahan di depan kantor DPRD Garut. Kedua masa pro dan kontra Acing ini hanya terpisahkan oleh ratusan anggota BRIMOB yang terus bersiaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hingga kini, Bupati Acing Fikri masih tetap berdemi menanggapi tuntutan masa agar ia segera mundur. Padahal, ia dinilai telah menyalahi etika pejabat publik, salah satunya karena tidak mencatatkan pernikahannya. Sikap Acing dan kebanyakan pejabat negeri ini yang enggan mengundurkan diri, walau sudah terindikasi melakukan kesalahan, sangat berbeda dengan para pejabat publik seperti di negara lain. Sebut saja Jepang dan Jerman yang langsung segera mundur, begitu skandal kasusnya terbongkar. Tim Beliputan, TRAM setuju.